Intro Petugas imigrasi mengamankan dan mengintegrasi Ahmad Li Yunus, WNL asal Amerika yang datang ke Indonesia. Intro Ahmad Li diamankan setibanya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ria asal Amerika ini ditahan setelah identitasnya terdaftar red notice karena pernah terlibat kasus pedofil di negara asalnya pada tahun 2006 lalu. Saat diintrogasi petugas, Ahmad Li berdalih sudah pernah diproses hukum dan tak menyangka dirinya masih terdaftar red notice imigrasi Indonesia. Intro Setelah proses pendataan, pihak imigrasi berkoordinasi dengan maskapai untuk memulangkan Ahmad Li ke negara asalnya. Intro Dua orang penumpang warga asing asal Dubai tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta menggunakan maskapai Emirates Airlines jelali pemeriksaan petugas karena membawa barang yang mencurigakan. Intro Penumpang tadi itu dua orang bersama-sama dari penerbangan Emirates Dubai. Penumpang tadi itu dua orang bersama-sama dari penerbangan Emirates Dubai. Disitu minuman alkohol sebanyak lima botol. Tadi ada ini ke rokok Seluruh kelebihan rokok dan minuman ethyl alkohol yang dibuat penumpang asal Dubai Tersebut dimusnahkan petugas dan disaksikan penumpang Gini permintaan pembelian barang dari luar negeri membuat jasa titipan semakin kebanjiran order Bisnis yang tak perlu modal ini sering dijalani oleh para mahasiswa yang belajar di luar negeri Biasanya mereka akan kembali ke tanah air dengan membawa barang-barang dagangan titipan Karena sekarang ini marak sekali jasa titip terutama dari negara Turki Jadi kami tadi ketika melakukan pemindahan ekstrimnya kami melihat banyak sekali garmen Nah setelah kami periksa ternyata berupa karpet Turki dan beberapa sarung bantal Karena jumlahnya lumayan banyak maka kami mengindikasi adanya dugaan sebagai jasa titip Kemudian kami arahkan ke petugas kami kepada petugas PDTT untuk pembayaran pajaknya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jadi dari hasil wawancara PDTT dengan biang bersangkutan, dapat disimpulkan bahwa barang tersebut bukan merupakan barang pribadi penumpang dan ada indikasi untuk jasa titipan maupun barang dagangan sehingga yang bersangkutan tidak mendapatkan pembebasan sebesar 500 USD. Kalau dari segi penumpangnya sendiri, tadi sempat resisten juga sih mbak dengan dia bilangnya kalau itu adalah barang untuk oleh-oleh keluarganya. Tapi kalau dari segi kita, kita melihatnya karena kuantitasnya terlalu banyak, maka kita mengindikasikan adanya dugaan jastip ataupun barang dagangan. Dari Istanbul, Turki, bawa oleh-oleh buat orang tua, yaitu isinya karpet kak, kayak gitu. Ada tujuh karpet sih kak, tujuh peaches. Karena itu ada biaya masuk, ada pajak, kayak gitu sih kak. Jadi kalau kita masuk dari luar negeri itu barang-barang ada yang dikenain pajak oleh biaya cukai, kayak gitu. Selama ini sih belum tahu sih kak, makanya tadi kaget sih tiba-tiba disuruh masuk, kayak gitu. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!